Direktorat Polisi Perairan Polda Jateng tingkatkan keamanan sekaligus mengecek kelayakan terminal pelabuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik balik Lebaran 2019. Patroli digelar di rute perjalanan kapal dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Pelabuhan Kendal. Patroli menggunakan kapal milik Ditpol Air Polda Jateng serta KSOP Tanjung Emas KNP 337. Selain mengamankan kondisi perairan Utara Jawa, patroli sekaligus meninjau kesiapan pelabuhan kendal menyambut pemudik. Meski hanya disinggahi, satu kapal penumpang kemungkinan lonjakan penumpang dapat terjadi pada Lebaran mendatang. Kelayakan terminal dan kapal jadi prioritas utama termasuk ketersediaan pelampung darurat bagi penumpang. Patroli serupa akan lebih diintensifkan mulai tanggal 31 Mei hingga 3 Juni mendatang. Pastinya di dalam pelabuhan besar seperti ini ada metal detektor. Namun mungkin kalau tidak ada, ada keberanian petugas untuk menggeledah secara manual, fisik dari orang-orang yang dicuruh gaya akan naik ke kapal sehingga penumpang lain merasa aman dan nyaman naik ke kapal untuk berlayar ke kumai maupun sebaliknya kembali lagi ke kendal. Petugas menghimbau agar pengelola jasa kapal berhati-hati saat berlayar karena tingginya gelombang di pertengahan bulan Juni. Gelombang di perairan utara Pulau Jawa diperkirakan dapat mencapai ketinggian 1,2 meter. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.